Oke kawan, kita lanjutin lagi ya Dan sebelum saya lanjutin Bolehlah kawan, kalian klik tombol subscribe dan like-nya dulu Oke, saya hitung sampai 5 5, 4, 3, 2, 1 Oke, makasih ya bagi kalian yang sudah mau subscribe dan gabung di channel Mr. Gaming Oke, kita lanjut Latihan basket hari ini selesai Setelah calling down dan mengumpul bareng tim basket bentar Kalian pun ke parkiran untuk mengambil motor Lo, Lala, dan Caca sudah berjalan di depan Sedangkan Aldo dan Tania mengikuti di belakang Eh, lo udah pada mau balik nih Eh, iya nih, Dit Gue mah balik sama Caca Nomor 1 Emang Cacanya mau? Ya maulah Orang gue sama Lala mau ke Eh, Cac Aduh Kalian mau kemana sih? Ada deh Ini urusan cewek Hmm, yaudah iya Intinya gak boleh tau kan gue Nah, itu lo tau Heheheheh Ayo, Cac, kita jalan sekarang Hmm, yaudah iya Motor Wah, Wah Kenapa lo gak So, kalau gak mau gimana? Belum apa-apa Dia udah jeeper, yaudah iya? Yang tengah, yaudah iya Tanyain dulu Tanyain dulu mau pulang naik apa Kalau dia bingung Habis itu baru deh Lo tawarin balik bareng Terus lo bisa ajak makan dulu Oh, iya Oh, iya bener juga lo Tan Lo jadinya Balik naik apa? Aldo langsung berbalik Dan berteriak Ke arah Tanyain Eh, buset Belum juga selesai ngomong Eh, emm Aku bingung mau naik angkot Atau naik ojol aja mungkin Nah, sikat Tado Siap Lo berbisik sambil menyikut Dengan Aldo Ah Ah, iya dit Iya Hmm, aduh Lah Kok Kena aduh Kok aduh Kenapa, Doh? Lapertan Dari tadi belum makan Emang tadi sebelum latihan Gak makan dulu? Enggak Mana bisa makan Kalau waktunya mepet Nanti yang ada Pas latihan malah muntah Hmm Disini tuh ada minimarket gitu gak? Oh Ada sih Tos serba Nah, yaudah yuk Kita kesana Eh Ini mau ke tos serba Tos serba yang disana itu Yance guys Loh Emang kenapa? Tadi katanya Kamu lapar Kita beli cemilan aja dulu Sebelum pulang Daripada di jalan malah lemes Eh, yaudah Lo tunggu disana dulu ya Gue sama Adit Mau ngambil motor Hei Nomor 1 Emang kenapa? Lo takut? Hah Enggak Gue gak takut Gue justru khawatir Tania bakal digodain Sama si Yance Kalau nanti Tania shock Kelihatan Ngeliat kelakuan Yance gimana? Gue yakin sih Sifatnya Tania Gak kayak gitu ya guys Gue yakin itu Sifatnya Tania itu Lebih ke Arah Caca guys Baik ke semua Orang gitu Yaelah Kita yang tengah Yance ma Gak demen Godain cewek Yang ada Lo kali Yang bakal digodain Sama dia Hah Sialan lo dit Hah Makanya santai aja lah Kasian tuh Si Tania udah nungguin Eh Yaudah lah Tapi lo ikut ya Kesana Ketos serba Hah Ngapain gue ikut? Mending juga gue Mending juga lo berduaan kali Maksudnya Ya Iya sih Tapi jaga-jaga lah Dit Siapa tau si Yance rese Lo bisa bantuin gue Hah Yaudah Oke oke Iya gue ikut Hmm Oke oke Sif Kalo gitu Thanks si Adit Lo berduapun langsung Ngeluarin motor Dan nyamperin Tania Sorry Tan Tadi si Adit Lupa motornya yang mana Suwek Gue jadi tumbal Kambing Gapapa kok Kita jadi ketos serba kan Eh Iya jadi kok Tan Soal itu mah Yang paling deket dari sini Soal itu yang paling deket dari sini Maksudnya Soalnya itu yang paling deket dari sini Gitu bos Astagfirullah Harganya juga murah-murah Oh Wah Bagus dong Yaudah yuk Aku nebeng sama kamu ya Doh Asyap Eh Iya silahkan Silahkan Lo bertiga pun Pergi ke tos serba legend tersebut Legend gak tuh Legend Hmm guys Kok Tempatnya berubah ya Sesampainya di tos serba Lo dan Aldo langsung Markirin motor Lalu kemudian Masuk ke dalam Eh Tan Iya Bentar ya Gue mau beli roti Sama minuman buat lo Eh Aduh Gak usah repot-repot Aku bisa beli sendiri kok Enggak kok Gak ngerepotin sama sekali Hmm Justru ini sebagai ucapan makasih Okeh gue Oh Makasih A Eh gue maksudnya Gitu man Karena A Udah nemenin latihan tadi Hehehe Eh Eh Nomor tiga Hmm Permulaan bagus Mantap dong Tapi mari kita kasih ujian buat dia Hehehe Gue gak dibeliin sekalian nih Eh iya tuh Eh iya tuh doh Adit gak sekalian dibeliin juga Hahaha Kerja bagus Tan Eh Eh kalo adit Masa gue harus juga yang Yang tengah Lo pun berbisik kecil padahal doh Cewek lebih suka cowok murah hati loh Siapa tau Siapa tau dengan begini Doi bakalan respect banget sama lo Bener Inget Inget Respect itu awalan dari segalanya Oke Satu roti dan satu minuman kaleng Gue beliin buat lo Hehehe Gak ikhlas nih kayaknya Hah Ah lumayan Dapet reward Dari hasil Jadi stupid Thanks doh Emang yang terbaik dah Ye ye Hmm Makasih juga ya doh Emang Aldo yang terbaik deh Eh Gak sebaik itu kok Haha Hehehe Eh iya Keliatannya tempat ini Luas juga ya Iya bener Disini paling luas Dan lengkap Oh gitu Aku juga pengen Liat alat tulisnya deh Siapa tau Ada yang nemu yang lucu-lucu Hah Waduh Nomor 2 Lo pun kembali berbisik Padahal doh Temen sekalian sana Sekalian ngobrolin apa kek Biar makin deket Nah gitu Hah Temenin Aduh dit Bareng-bareng aja kuy Ya Allah Astagfirullahaladzim Lu Tega lu Masa adit jadi nyamuk sih Lah Orang yang mau PDKT kok Malah Ngajak Apa sih Cengtri Cengtri apa tuh Lo mau bikin kelompok ABG Elabil apa gimana Yaelah Bukan gitu Gue kan suka Gue kan masih suka Serseran Kalau deket dia Dit Serseran apa tuh Lo mau apa Harga diri gue Langsung merosot Kalau sewaktu-waktu Gue kencing di celana Kalau saking deg-degannya Eyalah Buset Lo lebih parah Dari boy dong Kalau misalnya Lo bisa kencing di celana Gara-gara cuma deketin Perempuan Astagfirullahaladzim Boy Berarti lo menang banyak Boy Berarti lo bisa Derajat lo lebih tinggi Daripada Aldo boy Jujur aja nih ya Nomor tiga deh Kesempatan gak datang Dua kali dong Anggap aja lo lagi Kencan-kencanan Masih buset Ya walaupun cuman Ketos serba doang sih Hmm Hmm oke deh Kalau misalnya nanti Terjadi Sesuatu gimana Maksud lo Terjadi sesuatu Ya lo kan tau sendiri Kalau disini Jualnya reptil Nanti kalau doi Dipatok gimana Ya lo selamatin Tania lah Masa iya lo Selamatin reptilnya Aduh gitu Duluan aja pake tanya segala lo Hehehe Yaudah kalau gitu Gue Eh kampret Gue udah ditinggalin duluan Gue duluan ya dit Dah Aldo pun pergi Nyusul Tania Yang sudah lebih dulu Berjajah Di sekitar Tos serba Dan kini hanya Tinggal lo seorang Di sana Lalu sambil jalan Menyusuri setiap Sudut os serba Tiba-tiba Arah jalan Membawa Lo menuju Tempat reptil Hah Hmm Nolstagia guys Yang kata waktu Membeli itu Deretan Akuarium Kaca Berisi hewan-hewan Reptil pun Menyambut lo Di sana Membuat lo Teringat Masa-masa dulu Saat lo Mau menyiapkan Kejutan Ultah Untuk Lala Bener kan Nolstagia Lo pun Mulai melihat Hewan-hewan reptil Tersebut Satu persatu Eh Kayak kenal Seekor ular Yang begitu familiar Nampak di depan Mata lo Perhatikan Lebih dekat Nomor tiga deh Karena penasaran Lo mutusin Untuk berjalan Lebih dekat Oh Ini Jenis ular Yang sama Yang gue beliin Buat Lala Waktu ultah dia Masih dirawat Nggak ya Sama dia Pasti sekarang Ularnya Makin gede Hmm Tangan lo Bergerak Mengetuk Kaca Aquarium itu Hmm Waktu memang Cepat berlar Kya Suara jeritan Suara jeritan Tiba-tiba terdengar Dari Arah sana Aduh kenapa tuh Woy Eh Apa tuh Lo pun Dengan sigap Langsung berlari Menghampiri suara itu Ya ampun Ya ampun Tolong Siapapun Tolong Bentar Bentar Ini gue lagi Usahain Wah Takut Tolong Lilitannya Rat banget Di kaki aku Waduh Seekor ular Melilit Kaki Tania Waduh Gawat Guys Tarik ular Pake kayu Duh Jagain Tania Weh Mau kemana lo Bentar Lo pun Segera berlari Ketempat reptil Tadi Untuk mengambil Kayu Dan gak lama Setelah itu Lo berbalik Waw Lepasin Lepasin Liatan Ini mau Diambil ularnya Sama Adit Ya Bukannya lo Sial Kok malah Gue jadi deg-degan Gini Aduh apa ya guys Nomor 3 lagi deh Enggak Angkat pake kayu deh Semoga Semoga gue selamat Sampai tujuan Eh Hiat Hah Hiat Dengan kekuatan Bulan Lo mencoba Untuk Narik Ular itu Dari Pergelangan Kaki Tania Eh 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 Kok ularnya Malah makin Erat sih Ah Ya ampun Ini gimana Namun Ular yang sedang Lo coba ambil Malah makin Melilit Kaki Tania Tania Waduh Dit Gimana nih Masa malah makin Erat sih Ularnya sama Tania Astagfirullahaladzim Malah gue jadi yang repot Dah Nomor 2 Sabar Sabar Ini lagi Diusahain Ini ularnya Juga gak mau Pindah-pindah Ke kayu Wah Tolongin Aku takut Aduh Ya ampun Naga sancak Obra Ulala Hei Yance Ada apa ini Wahai gerangan Hah Tolongin aku Aku takut Pak 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 Ini Yance Eh Eh Bimo Kamu ngapain Lilitin kaki Anak perempuan gitu Ih Nakal ya Yance pukul Pakai bibir nih Nanti Hah Hehehe Lindungin gue Dit Ya Allah Astagfirullahaladzim Lo bukan yang lindungi Tania Malah lo sendiri Minta pelindungan Kak Adit Astagfirullah Nenek moyangnya Datang Eh buset Hehehe Hah Hehehe Yance pun Segera mengambil Ular itu Dari kaki Tania Dengan mudahnya Sepertinya dia Memang alihnya Kalau ngurus Yang namanya Ular Eh Tan Dan Sejak Tania Langsung Ambruk ke bawah Akibat lemas Waduh Dan sejenak Maksudnya Nah Ketangkep kamu Anak nakal Eh Aduh Ada mas Adit Sama mas Aldo Maaf ya mas Bimo suka genit Ke cewek Tadi pagi Bimo hilang Pas Yance beresin Kandang ular Eh ternyata Bimo ngumpet Disini Nomor 3 Lain kali Hati-hati nih Ini kan tempat Umum Iya Eh Eh iya Maafin Yance ya mas Mbaknya gak apa-apa Mau Yance kasih obat dulu Enggak Gak apa-apa Kok Beneran Hitan Nanti takut ada apa-apa loh Mending dikasih obat dulu Buat pencegahan Iya bener mbak Atau Kalau mbaknya gak mau Mas Aldo nya juga boleh Yance kasih obat Hihihi Ya ampun Hah Ayo loh Gak Gak perlu kok Hmm Dia juga kayaknya takut nih Tania Sifatnya Hah Eh yaudah deh Bikin panik aja nih ular Aku duluan ya Permisi Waduh kayaknya Tania Kok Fobia sama ular nih Lah eh Lah Tan Kok Entah kenapa tiba-tiba Tania pergi meninggalkan lo berdua Wah kayaknya Tania itu fobia sama ular guys Bisa jadi Atau reptil kalau gak salah Kalau gak Sama ular Doang Aduh Tania kenapa dit Ya masa nanyain gua sih Nomor tiga deh Buruan samperin makanan Makanannya Gue yang bayar Hah Buruan samperin Makanannya gue yang bayar maksudnya Oke oke Aldo pun pergi menyusul Tania keluar toserba Uh Mas Adit Gentleman banget ya Yance jadi pengen di gentlein mas Adit Uh Hihihi Hahaha Aduh ini si luman pakis kapan musnahnya sih Mas Adit Mas Adit Itu tadi pacarnya mas Aldo ya Hah Bukan Terus siapa Oh jangan bilang itu pacarnya mas Adit Masa Ganti lagi mas Eh Tapi kok Tapi kok malah mas Aldo yang nyamperin Ada apa gerangan dibalik semua ini Hihihi Nomor tiga deh Mending lo pasung dulu tuh ular Gue yang mau bayar nih makanan Hah Ih Mas Adit galak banget Hmm Yaudah mana sini Uh Betek Eh Merinding sumpah Ya Allah Ogah nanggepin dia lebih jauh lagi Lo pun memberikan makanan dan minuman itu ke Yance Dan usai membayar lo lekas pergi keluar toserba Uh Ada apa gerangan nih guys Nampak dari pintu Aldo tengah duduk bersama Tania di depan toserba Lo pun langsung menghampiri mereka Hah Kita nomor tiga deh Gak usah khawatir Ularnya udah gak ada kok Hah Hmm Namun Tania hanya terdiam Sambil menatap sekitar Nampaknya ia masih cukup shock Pas kah kejadian tadi Waduh Lo lantas menarik Aldo ke belakang sejenak Lalu berbisik padanya Woy doh Hah Apaan Nomor dua Lo mending anterin pulang Iya Ini juga tadi lagi diusahain buat ngajak dia pulang Tapi keliatannya doi masih takut gara-gara kejadian tadi dit Jangan bilang dia trauma lagi gara-gara kejadian tadi Aduh Jadi ngerasa gak enak karena ngajak dia kemari Harusnya tadi gue antar pulang dulu aja Hmm Nomor tiga deh Di saat ini harusnya lo jangan ngedown juga doh Kalo lo berdua sama-sama ngedown Nanti yang bangkitin suasananya lagi gimana Ayo Hah Siapa Lo justru harusnya bisa nenangin dia Dia kan lagi ketakutan doh Hah Ya tapi gimana dit Kalo gue ajak pulang aja dia gak mau Malah duduk diem gitu Hmm Ya tapi ada juga riman spot pozwrang Tahap Sentai Terima kasih. 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 Guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.